Kalau ngomongin noise cancelling, gak lengkap ya kalau kita gak ngomongin tentang Bose Karena Bose ini udah terkenal banget dengan produk noise cancellingnya Dan kali ini mereka baru aja ngerilis noise cancelling premium guys Ini adalah Bose QuietComfort Earbuds yang bakal gue review di video ini Hai guys, gue Febian dari channel Kepointikno Dan ini adalah Bose QuietComfort Earbuds Yang harga resminya sekarang dibanderol di angka 5,4 jutaan rupiah Nah kalau prioritas kalian itu adalah cari earbuds ya dengan kualitas suara dan noise cancelling yang bagus Gue rasa kalian bakal cocok ya sama Bose QuietComfort Earbuds ini Karena noise cancellingnya di earbuds ini top notch banget guys Jadi dia itu punya 11 level noise cancelling ya yang bisa kalian pilih Dari level 0 sampai level 10 0 ini artinya dia mode awareness guys Jadi suara di luar itu bakal diterusin ya seolah-olah kalian lagi gak pake earbuds Ini mode yang penting ya menurut gue untuk support earbuds terutama karena buat safety Jadi biar tetep aware sama kondisi yang sekitar Dan kalau 10 itu level yang paling tinggi ya Jadi dia bakal mereject noise secara maksimal di level 10 ini Nah dibanding dengan noise cancelling dari AirPods Pro misalnya yang ditawarkan oleh Bose ini Dia lebih fleksibel ya karena pengaturannya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan Jadi 3 di antara settingnya bahkan bisa kalian jadiin favorit guys Yang bisa langsung diakses cepat ya melalui double tap di earbudsnya ini Jadi pindah dari satu tingkat noise cancelling ke tingkat yang lain Itu bisa dilakukan dengan mudah banget guys di earbuds ini Dan hal seperti ini belum pernah gue temuin ya di support earbuds lain yang gue punya Termasuk juga di AirPods Pro Noise cancellingnya juga lebih jago nih guys dalam meredam noise Karena spesialisasi Bose emang di bidang ini ya sebenernya Dan denger musik atau podcast di tempat yang berisik waktu gue coba Ini juga masih tetep bisa didengar dengan jelas pake earbuds ini Untuk kualitas suara Bose QuietComfort earbuds ini juga lebih enak ya dari AirPods Pro Jadi suaranya ini lebih kaya dengan detail yang jernih Kemudian untuk bassnya sendiri dia deep dan lebut ya Untuk vokalnya juga bening Dan sound stagingnya ini kerasa luas guys Jadi overall ini enak banget ya untuk dengerin musik ataupun podcast Dan dengan noise cancellingnya ini Bikin earbuds ini merupakan salah satu earbuds yang punya suara dan noise cancelling terbaik ya Yang pernah gue coba sampai saat ini guys Dan selain buat olahraga earbuds ini juga cocok buat nonton film atau nikmatin konten di rumah Ini buat nonton Youtube ataupun Netflix nyaris gak ada delay Suaranya jelas dan tetep balance juga ya Cuman gue gak rekomen earbuds ini buat kalian yang pengen pake gaming Karena gue coba di PUBG masih ada sedikit delay ya kalo buat main game Dan buat telepon sebenernya ada banyak teknologi yang ditanamkan Bose di earbuds ini ya Jadi disini ada microphone array Ya kalo kalian liat disini ada lubang-lubangnya nih itu microphone array buat ngurangin noise kalo lagi Telepon jadi background noise disekitar kita bisa dikurangin pake ini guys Dan ada self voice juga biar kita bisa denger suara kita sendiri Jadi kita gak teriak-teriak ya kalo lagi telepon Nah waktu gue coba buat telepon sih ini kualitasnya oke ya Dari sisi kita bisa denger dengan jelas lawan bicara kita Apalagi kalo noise cancellingnya ini diaktifkan itu suaranya jelas dan detail banget ya Enak banget buat telepon Dan kalo dari sisi lawan bicara itu gue coba ya Untuk telepon dan lawan bicara pake ini Itu background noise nya udah berkurang banyak Meskipun masih kedengeran juga ya background noise nya Tetapi udah banyak berkurang Dan beda dari seri Sound Sport Free yang sebelumnya ya Yang masih mono kalo dibuat telepon Nah di Boost Quiet Comfort earbuds ini dia udah stereo guys Jadi udah nyaman kalo kita pake buat telepon atau juga video call Nah ngomongin ukurannya ini salah satu hal yang awalnya bikin gue cukup kaget ya Karena Boost Quiet Comfort earbuds ini punya ukuran yang besar ternyata Jadi untuk charging case nya sendiri dia ukurannya sebesar ini guys ya Dan juga earbuds nya dia cukup besar Jadi ini ada plus minus nya sebenernya dari ukuran yang besar ini Yang pertama mungkin minus nya kalo dipake ya Earbuds nya keliatan banget ya Sangat terlihat menonjol Dan yang kedua charging case nya juga cukup makan tepat Tapi dari sisi plus nya yang bikin ukuran besar ini Akhirnya jadi hal yang gue maklumi Yang pertama adalah ukuran yang besar ini guys Itu bikin noise cancelling di earbuds ini jadi bagus banget ya Jadi segala nilai plus yang gue sebutin tadi Kayak noise cancelling kemudian suaranya bisa bagus Itu juga gak lepas dari ukurannya juga Jadi kalo mungkin diubah ukurannya maka suaranya mungkin juga bakal berubah ya Termasuk noise cancelling nya juga Nah yang kedua baterai nya ini juga jadi awet Karena dengan kapasitasnya bisa besar juga ya Dengan ukuran yang segini guys Dan kapasitas baterai ini dengan noise cancelling aktif Itu bisa bertahan sampai 6 jam di earbuds nya ini Dimana banyak earbuds selain bertahan paling cuman sampai 4 jam ya Kalo misalkan noise cancelling nya aktif Jadi itu yang bakal akhirnya jadi ukuran ini Ini merupakan hal yang gue maklumi guys Nah tapi jangan salah guys karena meskipun ukurannya besar Earbuds ini nyaman ya dipake di telinga bahkan dalam waktu yang lama Dan eartips yang bersebut sebagai stay here max ya Yang ini itu tuh sangat lembut di telinga Jadi dia ukurannya juga fit dan bikin Earbuds ini kalo dipake dia gak gampang lepas ya Meskipun kita pake buat lari lompat atau bersepeda Dan aktivitas lain juga dia gak gampang lepas guys Gue mau coba untuk lari ya Kita coba lari dan ini kuat sih Karena gue udah pake buat lari juga gak ada masalah Kita coba buat lompat Kuat banget guys Jadi ya kayak gitu Dia bener-bener nyangkut ya di telinga Ya oke dia nyangkut banget di telinga Dan masih tetep rapet Karena dia emang ada kayak ini guys Ada eartipsnya ya Di eartipsnya ini ada wingnya kayak gini Dan ini nih yang nyangkut di telinga Dan ini tuh lembut Jadi gak sakit dipake Enak banget buat olahraga Top Dan ini juga ringan 8,5 gram aja Dan gak kerasa berat waktu dipake Dan untuk build quality nya sendiri Ini semua berbahan plastik guys Jadi charging case nya dia juga plastik Dan juga earbuds nya plastik semua Dan kalau charging case nya Dia punya finishing matte ya Yang lembut banget nih Jadi di semua sisinya dia punya finishing yang lembut Kayak gini Terus kemudian kalau di earbuds nya sendiri Dia di bagian luar Dia juga punya finishing yang matte ya Kemudian di dalamnya Dia finishing nya glossy Jadi mengkilap di bagian dalam Dan matte di bagian luar Terus untuk stay here max tips nya ini Dia dari soft rubber ya Dan ini lembut banget guys By the way Terutama di bagian wing nya ini Dan meskipun semua bahannya dari plastik guys Tetapi overall secara look nya Dia masih tetap premium ya Apalagi disini disematkan brand boost ya Di bagian luar dari earbuds nya Jadi itu aja udah bikin premium Karena kalau boost ini sendiri Dia memang merek premium dari headphone ya Dan juga dari earphone seperti ini Kalau di smartphone ya paling kayak Apple gitu ya Jadi kesan premium nya tuh masih kental banget di earbuds ini Dan earbuds ini juga udah sweat resistant ya Jadi aman kalau misalnya kalian pakai buat olahraga Dan kena percikan keringat Atau juga sedikit percikan air guys Dan untuk navigasi ini salah satu keunggulan utama juga Dari boost quiet comfort earbuds Karena semua navigasi dan juga fiturnya bisa Kalian custom di aplikasi boost music guys Jadi mulai dari noise cancelling shortcut Itu bisa kalian atur disini ya Jadi ada 3 favorit atau shortcut yang bisa kalian atur disini Dari noise cancelling level berapa bisa kalian tentukan Kemudian kalian juga bisa atur disini ada tingkat noise cancellation nya Jadi ada dari 0 sampai 10 ya Bisa kalian atur disini Termasuk juga yang favoritnya bisa dijadikan shortcut tadi Terus kemudian di setting ini juga ada banyak banget hal yang bisa kalian atur guys disini Mulai dari volume control nya Bisa kalian aktifkan untuk cek atau untuk mengatur volume langsung dari earbuds nya Kemudian disini juga ada in ear detection nya Ada banyak fitur yang bisa kalian aktifkan atau matikan Tergantung dari preference kalian sendiri Jadi sangat fleksibel Kemudian untuk shortcut Ya tadi juga bisa kita atur ya Untuk dipengen buat skip forward atau juga buat ngelihat battery level Jadi banyak banget hal yang bisa kalian custom di aplikasi ini dan juga di earbuds ini guys Ya overall setiap earbuds jadi personal banget buat kalian Dan ya kalian bisa atur aja settingnya sesuai dengan apa yang kalian pengen Nah kalau gue sendiri ini gue atur sesuai dengan keinginan gue ya Jadi atur noise cancelling itu tinggal double tap aja di earbuds kiri Ini gue atur langsung awalnya di 0 guys alias di awareness mode Terus kemudian bisa naik ke level 5 dan double tap lagi Ini untuk naik ke noise cancelling yang maksimal di level 10 Terus kemudian ini juga bisa tap tahan Ini gue atur untuk skip track musik ya Dan kalian juga bisa atur untuk baterai Dan di kanan itu bisa double tap ya Di sini untuk play atau pause musik Ya dan juga untuk terima atau reject telepon Terus di update yang terbaru Ini yang bagus sih menurut gue ya Ini kalian bisa swipe aja ke bawah Untuk atur volume ke bawah Dan ke atas untuk naikin volume ya Terus kemudian kalau di tap tahan Dia bakal langsung kontak ke Siri atau Google Assistant Tergantung dari HP kalian Yang kalian pakai Apa? Kalau iOS ya Siri Kalau Android ya Google Assistant Jadi untuk navigasi sendiri ini udah komplit banget ya Di earbuds sini guys Nah sayangnya Earbuds ini tuh dibuat untuk single point device Jadi untuk pindah-pindah Antar device itu gak bisa langsung Jadi kalian harus disconnect dulu dari device yang lama Untuk bisa connect ke device yang baru Atau kalian bisa disconnect Pakai tombol bluetooth ya Yang ada di case nya ini guys Jadi kalian tekan aja untuk disconnect baru deh Bisa connect ke device yang baru Karena kalau gak gitu dia gak bisa connect ke device yang baru Jadi untuk pindah-pindah antar device Masih butuh ekstra effort ya Dan kalau bisa gue simpulin guys Bose ini tetap sukses ya Menghadirkan kualitas suara dan juga noise cancelling yang top notch Ke Bose QuietComfort earbuds ini Dalam hal noise cancelling Ini gue belum pernah ya nemuin yang kualitas redamannya Sepowerful ini Dan dalam hal kualitas suara Ini tuh enak banget ya di telinga Kaya banget untuk suaranya Dan emang sesuai ya sama harga dan kelasnya Untuk ukuran emang dia cukup besar Dan ini jadi love-hate relationship guys Dan so far sih kalau kalian pengen earbuds premium Dengan kenyamanan dan juga suara Serta noise cancelling yang terbaik Bose QuietComfort earbuds ini bisa jadi pilihan Meskipun pindah-pindah antar device Masih butuh sedikit effort Nah itu dia guys ya untuk review gue Tentang Bose QuietComfort earbuds ini Semoga aja bermanfaat Dan untuk link pembeliannya Udah gue taruh di deskripsi video ini guys Jadi silahkan klik aja kalau kalian tertarik Gue Febian dari Kepointinu pamit dulu guys Kita bakal ketemu lagi di video teknomanik lainnya Besok